Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dan teman-teman Pembahasan contoh soal fisika kelas 11 Semoga kalian dan kita tetap sehat selalu Tidak kurang satu apapun Baiklah untuk pembahasan contoh soal kali ini Kita akan membahas tentang Konsep ajas Bernoulli pada penerapannya Ke jarak pancar air dari sebuah kran Dengan harapan setelah pembelajaran Kalian dan kita semua Lebih memahami dan lebih mengerti Dan tetap semangat untuk belajar mencari ilmu Untuk pembahasannya kita akan lanjut berikut ini Baiklah kita akan bahas Contoh menghitung jarak pancar air kran Soalnya biasanya dibuat dalam skema gambar Dan ada redaksi Ya supaya lebih jelas Bahwa Gambar ini menunjukkan Bahwa kita akan menghitung Jarak pancar air kran Dan krannya ada di dasar tangki Kemudian ini adalah tiang Tiangnya atau penyangganya Kemudian yang disebut dengan jarak pancar adalah Terhitung dari sini Ke jatuhnya air pancuran atau air ini Ya sebagai ilustrasi Mungkin seperti ini Ini artinya Ilustrasi dari gambar itu Ini adalah kran Kemudian ini tangki Dan ini adalah penyangga Dan yang akan kita hitung adalah Jarak pancar air Dari sini ke sini Atau jarak pancar air pancuran ini Ya sebenarnya bukan Bukan untuk air pancuran saja Tapi Dalam bentuk Skema seperti ini Ini hanya segera contoh Air kran biasa juga Bisa artinya Tidak dalam bentuk Seperti ini Ini hanya segera contoh Dan skema gambar Ilustrasinya adalah seperti ini Ini adalah Kran Di bawah Di bawah Atau di dasar tangki Kemudian ini adalah tangga Kemudian ini adalah tangginya Dan kran ini ada di dasar Ya Kenapa nanti akan ada soal Bagaimana kalau krannya tidak di dasar Tidak di dasar tangki Ya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Langkah yang pertama Yang harus kita lihat adalah Datanya Misalnya Misalnya Ini adalah air itu dalam kondisi penuh Ini air Kemudian Misalnya Ini das Ini adalah 8 meter Misalnya Dan kemudian Si tiang penyangga ini Biasanya dicantumkan datanya Misalnya 2 meter Misalnya 2 meter Ya Kemudian yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah Tentukan jarak pancar air kran Artinya ini Inilah Yang ditanyakan Atau yang dimaksud dalam soal ini Redaksinya Sebuah tangki air Dipasang Seperti gambar Jika kran dibuka Tentukan jarak pancar air Datanya misalnya Seperti ini Ya Langkah yang pertama adalah Bahwa Untuk menghitung Untuk menghitung kecepatan air kran ini Kita menggunakan Materi yang sudah kita bahas Tentang ajas bernoli Dan kesimpulannya Bahwa air kran Kecepatan air kran ini Bisa dihitung Dengan V Sama dengan Akar 2 G A Artinya Kecepatan air kran ini Sudah Kita bisa hitung Kalau datanya seperti ini Ini tinggal masukkan Ini angka 8 Misalnya Ini artinya Kalau dihitung Yaitu 2 Kali 10 Kali 8 Kalau mau di Masukkan Yaitu Misalnya Ini Akar 8 x 16 160 Meter Per detik Inilah Kecepatan air krannya Nah Untuk Menjawab jarak pancarnya Ingat bahwa Konsep yang dipakai Ini adalah Seolah-olah Air ini Dalam bentuk gerak Jatuh Dua gerak Atau Gabungan Dua gerak Yang pertama adalah Gerak Mendatar Yang kedua adalah Gerak Seperempat peluru Atau gerak Melengkung Dan Sudah dibahas Yang ini adalah GLBB Artinya Yang ini Adalah GLBB Yang ini adalah GLB Sehingga Untuk menghitungnya Bahwa Dianggap bahwa Kecepatan air ini Sebagai kecepatan awal Mendatar Dan Inilah kecepatannya Kemudian Dan air ini Dianggap Sebagai gerak Jatuh bebas Sehingga Tinggi ini Bisa kita hitung Dengan gerak Jatuh bebas Yaitu Setengah Gt kuadrat Ingat Ini Gerak jatuh bebas Kecepatan awalnya Dan kecepatan awalnya adalah 0 Awalnya Ini ada 0 plus setengah Gt kuadrat Karena dianggap Gerak jatuh bebas Maka Percamanya Seperti ini Nah Inilah Gerak Namanya Gerak GLBB Atau Gerak lurus Berubah beraturan Gerak jatuh Dan Gerak yang kedua Adalah Gerak GLB Yang Seolah-olah Dia berpindah Dari sini ke sini Kemudian Berapa gerak GLB Gerak GLB Yaitu Ukurannya adalah S Sama dengan V Kali T Nah S inilah Yang akan kita hitung Sebagai X Atau sebagai Jarak pancarnya Nah Pertanyaannya Mana data V yang ini Mana data T yang ini Untuk mencari Nilai S Atau nilai X Ini Nah Ingat bahwa data V ini adalah Gerak GLB Yang mendatar Berapa nilainya Ternyata nilainya Sama dengan Gerak Air Yang Seolah-olah Dia Bergerak Lurus Mendatar Ke arah Ke arah Mendatar Atau ke arah Sumo X Misalnya Sehingga Yang ini Maksudnya Ini adalah Nilainya adalah Akar 2GH Akar 2GH Atau kalau datanya Seperti ini Nilai ini adalah 160 Nilai ini adalah 160 Sebagai kecepatan Awal Ke arah Sumo X Nah Bagaimana dengan T nya Atau waktu Waktu Bergerak Seolah-olah dari Sini ke sini Waktu bergerak ini Waktu Lurus ini Diambil dari Waktu Dia jatuhnya Ternyata Waktu dia Jatuh ke sini Sama dengan Waktu dia Jatuh ke sini Itu kesimpulannya Sehingga Waktunya Diambil dari Rumusan H Sama dengan Setengah GT Kuadrat Saya ulangi Rumusan untuk Mencari Waktu dari Gerak GLB Diambil dari Gerak GLBB Jatuh bebas Nah Berapa nilai T ini Kalau Kalau kita buat Rumusan Ini 2H Sama dengan GT Kuadrat Sehingga T T kuadrat Adalah 2H Per G Kemudian T adalah Akar 2 T adalah Akar 2H Per G Ingat Ini adalah Semua dalam Akar Akar 2H Per G Nah Perlu Dicatat Bahwa Untuk Menghitung Waktu Jatuh ini Adalah Yang H H Tiang Ini adalah Tiang Jangan lupa Bukan Tinggi 8 Tapi Tiang Atau Terhitung dari Air itu Jatuh Ke bawah Artinya Tingginya H Dan H itu Nilainya Setinggi Tiangnya Sehingga Kalau misalnya Diambil Kalau misalnya 2 Bisa kita cari Nilai T Yang ini Berapa nilai T ini Atau nilai T dari sini Ke sini Kita tulis Misalnya Di sini Akar 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 2H Per G Akar 2H Per G Kemudian Berapa nilainya Nilainya adalah Akar Dari 2 Ingat H nya Bukan 8 Karena ini Waktu jatuh Ingat air itu Jatuh Dari sini Ke sini Atau Dari sini Ke sini Ke bawah Sehingga Ini 2 Kali 2 Dibagi 10 Atau Akar 4 Per 10 Itulah T nya Detik Nah Sehingga Ketika kita Ikan menghitung X ini Atau jarak pancar ini Maka Bisa kita hitung Yaitu X Sama dengan V Kali T V nya V nya Kalau dalam bentuk Angka adalah 160 Tapi kalau dalam bentuk Persamaan Ini artinya Akar 2 GH Ini V nya V nya ini Nah ini V nya Untuk T nya Untuk T nya Adalah ngambil dari Waktu jatuh Waktu jatuh Yaitu akar 2H Per G Jadi kali Akar 2H Per G Akar 2H Per G Ya Setelah mendapat Rumusan ini Kita bisa menghitung Nilainya Artinya nilainya Kita hitung tadi sudah Ini artinya akar 160 Meter Per detik Kemudian yang tadi Kali akar 4 Per 10 Kali akar 4 Per 10 Ya Bisa dihitung Dengan Angka Ini artinya Dalam Bentuk akar Ini kalian bisa Sederhanakan Ini misalnya Akar 16 Kali 10 Kalau ini Akar Akar 4 Artinya Dibagi 10 Akar 4 Dibagi 10 Sehingga Akar 16 Akar 16 Ini adalah 4 Kemudian Akar 4 Adalah 2 Akar 4 Adalah 2 Kemudian Kali Akar 10 Dibagi Akar 10 Artinya Kali akar 10 Ini akar Artinya Kali akar 10 Dibagi Kali akar 10 Dibagi Akar 10 Sehingga Nilainya Habis Sehingga Nilainya 8 Meter Sehingga Jarak Pancar Itu Nilainya 8 8 Meter Nah Cara yang Kedua Cara yang Kedua Kita Tidak Mencantumkan Atau Menghitung Nilai Nilai Ini Dulu Artinya Bukan 160 Kita Tapi Kita Ambil Persamanya Jadi Akar 2 GH Kali Akar 2 H Per G Kalau Kita Lihat Ini Akar 2 GH Ini Kita Coret Kita Coret Kemudian Tinggal Akar 2 Kali Akar 2 Akar 2 Kali Akar 2 Kali H Kali Akar H Kali Akar H Ya Ditulis Disini V Itu Akar 2 Kali Akar 2 Akar 4 Ini Akar 4 Akar 4 H Kali Akar H Kali Akar H Ya Ingat Bahwa H Ini Nilainya Beda Dan Fisiknya Beda Kalau Yang H Ini Kita Ambil Dari Akar 2 GH Untuk Mencari Kecepatan H Tinggi Keran Tapi Tapi Kalau Yang H Ini Diambil Dari T Ini Dari T Ini Bukan Tinggi Tinggi Airnya Tapi Tinggi Tiangnya Sehingga H Kali H Ini Tidak Bisa Dibuat H Kwadrat Saya ulangi H Kali H Ini Tidak Bisa Dibuat Sebagai H Kwadrat Dalam Matematik Terus Jadi Bagaimana Jadi Sederhananya Bahwa Ini Adalah Akar 4 Bisa Kita Tarik 2 H Kali H Bukan H Kwadrat Tetap Kali H Kali H Saya ulangi H Kali H Kita tulis Ulang Di sini V Adalah X Adalah Jarak Pancar Adalah Bisa Kita Tulis 2 Kali H Kali H Itu Rumusan Yang Paling Mudah Kita Gunakan Dibanding Kita Mencantumkan Atau Mengganti Angka Dari V Dan Dari T Seperti Ini Ini Tadi 160 T T Tadi 4 Akar 4 Per 10 Apakah Nilainya Sama 8 Kita Cek Tadi Nilainya 8 Jangan Cara Memasukkan Angka Bagaimana Dengan Cara Seperti Ini Nah Kita Lihat Ini H Ini H Tinggi Tinggi Air Jadi Ini H Tinggi Tinggi Air Tangki Di atas Keran Tapi Yang H Ini Adalah Tiang 2 Ini Tiang Sehingga Fisiknya Berbeda Dari Data Bahwa Ini Tetap Bangka 2 H Nah Yang H Ini Berapa Nilainya Adalah 8 Tapi Yang H Ini Yang H Ini Adalah 2 Sehingga Kita Bisa Menyeranakan Jadi 2 Kali Akar 8 2016 Berapa Nilainya Karena 16 Adalah 4 Sehingga 2 Kali 4 Sehingga 8 Meter Ya Ternyata Nilainya Sama Saya ulangi Ternyata Nilainya Sama Kalau Kalian Ingin Lebih Cepat Mengerjakan Ternyata Rumusan Ini Lebih Lebih Cepat Mendapatkan Jawaban Dengan Catatan Kalian Atau Kita harus memahami Bahwa H ini Tidak bisa Dikwadratkan Karena Awalnya H ini Fisiknya Berbeda H ini Adalah H yang Ini Diambil dari V Tadi akar 2 GH Tapi H yang Ini Diambil dari Waktu Jatuh Ulangi Sehingga Kesimpulannya Kesimpulannya Untuk mencari Jarak pancar Adalah 2 H Kali H 2 H Kali H Dengan Catatan Kita harus paham Saya ulangi Ini H ini Adalah Tinggi Air Tinggi air Di atas Kran Sudah Berendu Tapi Yang H ini Adalah Tiangnya Atau Penyangannya Tinggi Tiang Tinggi Tiang Ya Silahkan Kalian Mau memilih Yang mana Rumusannya Sama saja Nilainya Tapi Untuk Supaya Menghemat Waktu Sebaiknya Menggunakan Persamaan Yang Ini Dengan Catatan Kalian Tidak Boleh Keliru Tentang H Dan H Yang Ini Itu Saja Dan Sangat Mudah Dan Berikutnya Kita Akan Coba Mencari Atau Mengamati Seandainya Kran Ini Tidak Didasar Karena Kemarin Penggunaan Ajax Bernoli Ada Dua Konsep Pertama Adalah Kran Yang Didasar Dan Kran Yang Bukan Didasar Pertanyaannya Sama Tentukan Jarak Pancarnya Kemudian Seperti Apa Perhitungan Beda Perhitungannya Kalau Misalnya Kran Ini Ada Di Sini Ada Yang Bagaimana Fisiknya Kalau Seandainya Kran Ini Angkat Ke Atas Atau Dipasang Ke Atas Tentang Jarak Pancarnya Apakah Tampak Tambah Jauh Atau Justru Tambah Dekat Ketika Kran Ini Dipindah Ke Atas Ya Kita Baiklah Untuk Soal Yang Berikutnya Yaitu Tentang Air Kran Atau Kran Tidak Di Dasar Tidak Di Dasar Tangki Ilustrasinya Seperti Ini Seperti Ini Tetap Si Tangki Ditopang Ada Tiang Misalnya 2 Meter Kemudian Krannya Dipasang Bukan Di Sini Tapi Di Atas Kemudian Si Tangki Ini Dalam Kondisi Penuh Dengan Air Dan Tingginya 8 Meter Nah Sama Pertanyaannya Tentukan X Atau Jarak Pancar Air Kran Ini Misalnya Dari Gambar Tentukan Jarak Pancar Air Kran Ini Sebagai Ilustrasinya Mungkin Gambarnya Seperti Ini Kalau Yang Tadi Kalau Yang Tadi Ini Kerannya Di Bawah Kalau Ini Kerannya Di Atas Ya Kira-kira Kita Buka Misalnya Kerannya Ya Yang Itu Adalah Jarak Pancar Dari Sini Dari Sini Ke Sini Artinya Dari Ini Tarik lurus Sisinya Sebenarnya Dari Sisi Sisi Ini Ke Jatuhnya Air Atau Air Pancuran Ya Kita akan lanjut Itu Ilustrasinya Atau gambaran Dari Soal Ini Fisiknya Kurang lebih Seperti Ini Kemudian Ya Bagaimana Cara Menjawabnya Ya Kalau Seandainya Kita Disuruh Supaya Cepat Maka Sebaiknya Kita Menggunakan Konsep Yang Pada Nomor Satu Tadi Yaitu Bahwa X Ini Atau Jarak Pancar Ini Ini Adalah V Kali T T Kali T Inilah V Kali T Nah Perlu Kita Tahu Bahwa V Ini Adalah Kecepatan Air Keraan Ini Yaitu Akar 2 GH Kemudian Yang T Ini Adalah Waktu Jatuhnya Dari Sini Ke Bawah Atau Ke Tanah Jadi T Ini T Jatuhnya Adalah Akar 2 H Per G Nah Ketika Tadi Pada Nomor Satu Kita Sederhanakan Ternyata Rumusan Sederhananya Yaitu Mendapatkan Rumusan 2 Kali Akar H Per H Nah Semestinya Gunakanlah Persamaan Ini Kalau Seandainya Soal Itu Soal PG Sehingga Kita Bisa Cepat Mengerjakan Soal Ini Dan Jawabannya Benar Dengan Catatan Konsepnya Paham Atau Memahami Terutama Untuk H Dan H Yang Ini Terus Pertanyaannya Berapa Nelai H Itu Ingat Bahwa Ini adalah Tinggi air Keran Jadi H Ini adalah Tinggi air Di atas Keran Ini Saya ulangi Pada Konsep Sebelumnya Inilah Tinggi air Di ataskan Karena Ini adalah Awalnya Dari rumusan Akar Akar 2 GH Ini Jadi H Ini Tinggi air Dari Keran Dan Jangan Sampai Salah Memasukkan Data Yang Disebut dengan Tinggi H Ini Atau Tinggi air Di atas Keran Adalah Dari sini Kesini Bukan Dari sini Kesini Sehingga Jangan Sampai Salah Ketika Menghitung Nilai H Ini Adalah 8 Dikerangi 2 Bukan 2 Atau Bukan 8 Sehingga Nanti Disini Bukan 2 Bukan 8 Berapa Yaitu Sebesar Nilai Tinggi Air Di atas Keran Berapa Yaitu 8 Dikurangi 6 Atau 8 Dikurangi 2 Yaitu 6 Meter Sehingga Ini Nilainya 6 Meter Sehingga 2 Kali Akar 6 Meter Nah Pertanyaannya H Yang ini Yang mana Ingat Bahwa H Itu Diambil Dari Dari Air Jatuh Ke Tanah Artinya Jatuh Terhitung Dari Tempat Kran Itu Kebetulan Sekarang Kran Bukan Di Sini Tapi Di Atas Maka Tinggi Kran Itu Atau Tinggi Air Jatuh Itu Dari Sini Ke Sini Sehingga Jangan Salah Juga Bahwa Nilainya Berapa Bukan 2 Meter Karena Air Itu Bukan Jatuh Dari Sini Sekarang Tapi Dari Atas Maka Tinggi Air Itu Ini Adalah 2 Meter Ditambah 2 Meter Sehingga A Ini Adalah 2 Meter Tambah 2 Meter Yaitu 4 Meter Sehingga Ini Kali 4 Meter Saya Ulangi Supaya Lebih Jelas Lagi Apa Bedanya Dengan Yang Kran Disini Tadi Nomor Satu Kran Disini Adalah Tinggi Kran Itu Ke Bawah Artinya Langsung Ukurannya Dari Kran Ke Tanah Kebetulan Karena Dia Di Dasar Dasar Tangki Yang Nomor Satu Itu Maka Tinggi Kran Ini Sama Dengan Tiang Atau Tinggi Tiang Kebetulan Kalau Soal Ini Tinggi Kerannya Disini Sehingga Bukan Sama Dengan Tinggi Tangki Tinggi Tiang Air Jatuh Itu Dimana Air Jatuh Yaitu Dari Keran Ini Terhitung Ketan Sehingga Nilainya Kalau Dari Sepertinya 2 Ditambah 2 Yaitu 4 Sehingga Nilainya Kalau Kita Itu 2 Kali Akar 6 Kali 4 24 24 Meter Persegi Artinya Nanti Meter Nah Kalian Bisa Sederhanakan Mulai Ini 2 24 Itu Berarti 4 Kali 6 Akar 6 Akar 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 Meter Itulah X Jadi X Ini Kalau Dihitung Adalah Akar 2 Akar H Kali H Yaitu Tadi 2 Kali 6 Kali 4 Yaitu Akar Tadi Didapatkan Nilainya 2 Kali 2 Kalau Disedarakan Kali 6 Sehingga 4 Akar 6 Meter Ya Inilah Nilainya 4 Akar 6 Meter Ya Saya ulangi Pendek Supaya Kita Lebih Pendek Lebih Cepat Kesimpulannya Bahwa Jarak Pancar Itu Bagaimanapun Kerannya Dimanapun Kerannya Dipasang Rumusannya Tetap Akar Tetap Rumusannya Yaitu Jangan Lupa Adalah 2 Akar H Kali H Nah Inilah Persamaan Yang Paling Singkat Dengan Catatan Kita Bisa Memahami Tentang H Yang Dengan H Ini Fisiknya Yang Mana Ya Itu Saja Tidak Susah Gampang Tetap Semangat Nah Untuk Supaya Kalian Lebih Paham Lebih Memahami Sebagai latihan Atau praktisnya Coba kalian Analisa Kalian Ini adalah Nomor 1 Tanpa reaksi Ini gambarnya Ini tangki Tangkinya penuh dengan air Ini air 4 meter Kemudian Ditopang oleh tiang 1 meter Dan kerannya Seperti ini Ini artinya Di dasar tangki Kemudian Jarak Pancarnya Atau X Berapa Kemudian Yang soal Nomor 2 Nomor 2 Sikrannya Posisinya Bukan disini Tapi Di setinggi 2 meter Dari dasar Tangki Kemudian Air Ini Sama dengan Tinggi tangkinya Penuh 8 meter Ini 2 meter Dan ditopang oleh Tiang Setinggi 4 meter Nah Berapa Jarak Pancarnya Sama Ya Saya ulangi Seandainya Soal ini dalam bentuk soal PG Atau soal pilihan Yang membutuhkan waktu cepat Dan Supaya kita Selesai Dan benar jawabannya Kalian tetap Menggunakan Rumusan X Atau jarak Pancar adalah 2 Kali Akar Kali akar H Baik Untuk soal nomor 1 Atau soal nomor 2 Yang Skemanya Seperti ini Ya Kalau kalian bisa Mengerjakan dengan benar Atau Mengerjakan Dengan benar Maka Jawaban Kalau skemanya Gamanya seperti ini Ini X ini Kalau kalian mendapat Jawaban Yang benar Adalah Nilainya 4 meter Ya Coba kalian analisa Bahwa Skema gambar ini Kalau kalian menjawab Dengan jawaban yang benar Maka nilainya 4 meter Jarak pancar Nah Bagaimana dengan Ini Kalau kalian menjawab Dengan benar Maka X ini Jawabannya X ini jawabannya Adalah 12 meter Ya Coba kalian analisa Bahwa Jawaban yang benar Bahwa Untuk gambar ini adalah Jarak pancar ini Atau jarak pancar Dari sini Air Adalah 12 meter Ya Coba kalian Kerjakan Dengan penuh semangat Dan Ingin Bisa Atau ingin paham Ya Itu saja Pertemuan kali ini Kita akan lanjut Ke pembahasan Contoh soal yang Berikutnya Tetap Kalian Dan kita Semangat Dan mudah-mudahan Tetap Kita sehat Selalu Terima kasih Sampai Berjumpa Pada pertemuan berikutnya